Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebagai Ketua Pemuda Pancasila Kepulauan Agam Sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih kepada KPU, Bawaslu Pertugas KPPS atau atas terselenggaran Raja Pemilih 2019 Dan juga kepada pemerintahan Raja Pemilih 2019 Samping itu juga kepada masyarakat Kepulauan Agam Kami mengucapkan terima kasih banyak atas pemerintahan Untuk menghasilkan hasil pemilu yang lebih baik pada tanggal 22 Mei 2019 Di samping itu juga kita melihat ada berbagai kejadian di akhir pemilu ini Kita berharap selaku Ormas Pemuda Pancasila Untuk tidak mengerahkan atau menolak ajakan people power Dan dihimbau kepada masyarakat Kepulauan Agam Untuk tidak terprovokasi agar menjaga kemampuan dan keamanan Kepulauan Agam Saya rasa demikian bahwa kita untuk masyarakat di lingkungan Kepulauan Agam Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh